Intro 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 salam satu deli bertemu lagi dengan channel petani milenial saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah dukung channel ini dan sekali lagi tanpa dukungan kalian semua di seluruh Indonesia channel ini kita akan bergembang sampai ketik ini Oke melengkapi pupuk daun series kami petani milenial ingin membahas terkait dengan video yang sebelumnya ya terkait bi komplek wah ini juga ini cukup sedikit yang tahu ya petani guanaga terkait B kompleks ini ya karena tahunya kan untuk vitamin ya untuk manusia ya perlu diketahui bahwasannya tanaman juga kalau dikasih vitamin ini akan lebih geng gitu manusia aja kalau dikasih vitamin ini bisa menjadi lebih sehat itu tanaman juga sama B kompleks itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah di toko-toko apa di apotek nggak harus di apotek biasanya juga ada yang di kompleks ini dengan harga yang cukup terjangkau ya yang mana untuk tanaman itu juga tidak membutuhkan yang banyak apa B kompleks ini yang penting dia ada dan kalau ada dia ya lebih bagus kalau enggak ada ya enggak papa sih cuma kalau ada kan lebih bagus seperti makanan tempat sehat lima sempurna vitamin ini ya Hai sempurnanya itu menggantikan susu kalau kita makan Oke jadi B kompleks apa itu B kompleks yang kompleks itu sebenarnya gabungan dari vitamin B yang jenisnya ada delapan vitamin A vitamin vitamin A vitamin B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 enggak ada B8 enggak ada langsung B9 enggak adanya enggak apa-apa enggak kenapa enggak tahu ini ya mungkin pas absen enggak masuk ya terkemudian B B9 kemudian B12 jadi ada delapan jenis yang mana kedelapan ini memiliki apa sumbang sih atau fungsi yang berbeda-beda tapi mirip-mirip akan saya rangkum jadi B kompleks ini setidaknya ada tiga fungsi bagi tanaman yang tiga fungsi tanaman e3 ini sangat penting bagi tanaman yang pertama adalah fungsi untuk mengubah Hai karbohidrat menjadi energi ini sangat penting ya karena energi ini adalah cikal bakal dari semua aktivitas yang ada bagi tanaman yang jelas dengan energi tanaman nanti bisa melanjutkan siklus hidupnya ya dengan energi makanya dengan bantuan B kompleks ini tanaman akan lebih mudah dalam menghasilkan energi yang mereka ubah dari hasil fotosintesis berupa Hai glukosa kemudian ATP dan lain sebagainya lah nanti akan menghasilkan energi itu yang pertama fungsi yang kedua adalah Hai sebagai pemicu metabolisme ya metabolisme ini juga kaitannya dengan energi sepenuhnya semakin tinggi metabolisme pada tanaman pertumbuhan tanaman juga akan semakin tinggi jadi berpanding urus ya kalau metabolismenya rendah itu pertumbuhannya juga akan rendah itu dibuktikan contohnya kalau mesmas metabolisme rendah itu pas ketika ada cekaman air di tanah kita hujan terus Nah itu biasanya tanaman kita akan terjadi sedikit metabolisme nya akan rendah karena ada cekaman air tadi ini akan juga men bermasalah buat naga buah naga kita buat tanaman kita entah itu nanti kerontokan kalau sudah berbunga kalau sudah mau generatif bunganya enggak banyak kalau sudah berbunga dia akan rontok kalau sudah berbuah buahnya tidak akan besar merata atau matang prematur geradak ya seperti video saya ya geradak gitu ya saya bahas itu ya oke kemudian itu fungsi yang kedua fungsi yang ketiga adalah sebagai pembentukan bahan atau bahkan juga pemicu per pembentukan enzim pada tanaman perlu kita ingat ya di tanaman itu enzim sangat juga penting karena ini nanti kaitannya dengan hormon ya hormon ada tiga ya Auxin-sitokin-sitokin yang mana ketiganya ini juga sebagai pengatur pertumbuhan tanaman ya generatif peketatif itu juga ada sumbangseh dari hormon-hormon ini yang itu juga diaktifkan melalui enzim ya enzim dengan adanya B kompleks ini pembentukannya akan dibantu ya dengan adanya B kompleks ini kalau enzimnya sudah siap nanti pembentukan dari hormon ini juga akan lebih bagus semakin banyak enzim yang diproduksi Hai produksi semakin banyak juga hormon yang akan diproduksi itu baguslah aplikasinya B kompleks seperti apa sekarang meninjak B kompleks ini kan dia biasanya bentuknya adalah tablet-tablet ya tablet kebanyakan tapi ada juga yang cair tapi kebanyakan tablet tablet tadi itu sangat mudah larut di air ya jadi sangat mudah dilarutkan kita tinggal ketika kita ingin aplikasi semprot ya aplikasinya bagusnya semprot di dahan ya di seluruh ya kalau dikocorkan ya oke cuma akan membutuhkan jumlah yang banyak tapi lebih efektif kita apresiasikan di semprot atas bagusnya adalah di sore hari karena dia sangat mudah dilarutkan dan ketika kita ingin nyemprot kita tinggal masukkan saja ya jadi untuk per tangki 16-20 itu membutuhkan sekitar 4-6 tablet ya tergantung ini apa Hai jumlah nanti ketika ingin di aplikasikan ini dicampur dengan pupuk daun atau enggak tapi dicampur pun oke dicampur pun dengan fungisida ini juga oke jadi sekali jalan itu bisa diaplikasikan bareng-bareng jadi tidak hanya tidak B komplek aja juga ya tapi beberapa teman itu mengasih lebih banyak dan itu juga ya terserah kita lah ya terserah petani-petani cuman kalau saya cuma cukup 4-6 saja karena vitamin itu mereka butuhnya sedikit tapi ada harus ada seperti itu aplikasinya jangan lupa sore hari itu agar menjaga bahwa vitamin B nya ini agar tetap bisa terserap oleh tanaman dengan sampur nah oke itu sekian terkait B kompleks ya tapi jangan membabi buta ya nanti B komplek terus terus kemudian akhirnya ini jadi malpraktek nanti ya enggak ya tapi tidak harus selalu B komplek terus tapi ini adalah salah satu trik yang mana kita ingin misalnya pembungaan lebih banyak B komplek ini bisa menjadi solusi untuk menemukan harapan kita banyak buah naga kita bisa berpengar-pengar banyak Oke jangan lupa share ya kalau video ini bermanfaat walaupun ini rahasia ya rahasia petani milenial ya Oke saya akhiri salam satu turi